Pemirsa lima pasangan calon bupati dan wakil bupati ke Bupaten Karo, Sumatera Utara saling adu gagasan dan program dalam debat perdana di Medan Sumatera Utara. Dan dalam debat perdana para kandidat pembahas bidang pertanian. Debat kandidat calon bupati dan wakil bupati ke Bupaten Karo digelar di salah satu hotel di Medan Sumatera Utara. Fokus debat tahap pertama pada bidang pertanian. Lima pasangan calon bupati dan wakilnya saling berdu visi misi terkait pertanian menjadi sektor utama di Kabupaten Karo. Peningkatan ekonomi dinilai sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Selain itu, penanganan pandemi COVID-19 juga menjadi salah satu topik yang dibahas dalam debat perdana. Kita akan dunggu, karena pelaksanaan teknisi itu nanti dari KPU, tapi yang kita ketahui ada tiga tahapan pelaksanaan debat kandidat ini. Hari ini pelaksanaan pertama, untuk yang kedua nanti pada saat tanggal 24, dan berikutnya nanti kita akan tunggu ketahuan KPU dalam proses pelaksanaan teknis pelaksanaannya. Harapan kita dalam tiga pelaksanaan ini, masyarakat mampu secara bijak akhirnya menentapkan dan memilih siapa kandidat yang dianggap mampu mewakili akhirasinya dan membawa Karo lebih baik menuju perubahan dan perbaikan ke depannya. Masih ada dua kali debat yang akan digelar dalam waktu dekat sebelum pemilu digelar pada 9 Desember mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapahara, HAP, INews, Melaporgan.